Nelayan asal desa Nitanasa, Kecamatan Langga Sumeto, Kabupaten Konawe bernama Daeng Ale, 60 tahun, berhasil ditemukan pada Rabu 16 Februari. Daeng Ale sebelumnya hilang saat mencari ikan di sekitar perairan Pulau Lambeki pada Senin 14 Februari lalu. Humas KPP Basarnas Kendari Wahyudi mengatakan korban ditemukan oleh nelayan asal Kendari yang melintas sekirap pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Armand Tosepo. Armand, bisa diinformasikan bagaimana kondisi korban saat pertama kali ditemukan? Ya, baik rekan Firda. Pada saat korban Daeng Ale yang berusia 60 tahun ditemukan oleh nelayan asal Kendari yang melintas, di mana jarak antara lokasi kejadian dengan ditemukannya korban ini sejauh 15 km. Pada saat ditemukan kondisi Daeng Ale sendiri dalam keadaan lemas, sebab sekitar 3 hari 2 malam korban terombang ambing di lautan. Sehingga petugas kemudian selesai melakukan evakuasi di tempat kejadian perkara, lalu membawa korban di puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kesehatan dan kondisi korban. Demikian rekan Firda. Baik, kemudian apa saja tindakan yang dilakukan pihak-pihak terkait setelah maksan evakuasi dari korban sendiri? Ya, salah satu tindakan yang dilakukan oleh petugas Mas Arnas yaitu mengantarkan korban di kediamannya selesai mengantarkan korban di puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu juga, sekitar kurang lebih pencarian 2 hari 1 malam dilakukan oleh petugas mencari korban di tempat kejadian perkara. Namun, sekitar 3 hari selang korban menghilang, korban ditemukan kemudian oleh nelayan yang melintas di sekitar kawasan perairan Pulau Ula Bengki dan Desa Nitanasa. Demikian rekan Firda. Bisa diinformakan, Arman, terkait bagaimana awal mula korban sendiri ini hilang saat mencari ikan? Ya, rekan Firda, awal mula ini informasi diperoleh bahwa korban menghilang berdasarkan dari laporan Kepala Desa Nitanasa, Kecematan Lalungkasumaito, Kabupaten Konawe, di mana sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, korban sendiri biasanya jam pulang korban selesai melakukan atau mengambil ikan di lautan. Namun, hingga malam hari korban belum juga pulang di kediamannya, sehingga peristiwa ini dilaporkan oleh Kepala Desa Setempat. Nah, selesai menerima laporan tersebut, Mas Arna Skendari lalu menuju TKP untuk melakukan pencarian serta berkoordinasi dengan petugas keamanan lainnya. Lebih lanjut, rekan Firda, pencarian dilakukan sekitar tiga hari dua malam, di mana menurut informasi yang kami terima bahwa korban menghilang karena mesin kapal yang digunakannya saat mencari ikan di lautan itu mengalami kerusakan, serta menurut pengakuan korban sendiri bahwa dia tidak tahu lagi arah jalan pulang menuju tempat biasa dermaga yang ia tempat kapal bersantara. Demikian, Pak Arna Skendari. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Yusuf. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!